Pada video kali ini kita akan bahas mengenai modifikasi jaguar Tonton terus videonya sampai sabis dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pada video selanjutnya Pada video selanjutnya Pada video selanjutnya Sampai jumpa di 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 video selanjutnya di standar D kosongan padanya penuh nih, dia penuh banget kan nih mobil dulu salah satu yang sangat bikin saya belajar tentang mobil jadi thanks dulu buat ownernya terimakasih sudah percaya kita thank you nah ini salah satu kebanggaan buat indonesia sih dia tadinya pake body kit luar kan iya tadinya kan itali itali kan? inggris kan ya terus diganti ke buatan indonesia indonesia bisa balik lagi gak ada yang gak bisa oke tidak mustahil terus kalo sejarah ini pengen di mobil kan panjang lumayan ya jadi dari awal dia punya tuh dimodif awalnya cuman modif sekedar elegan elegan cuman iforge ring 19 pair tuh eba terus add on nya Arden terus lari mungkin dia ke audio minimalis dan sebelum kenal sama gua nih mobil di plastidip dulu tuh plastidip, warna putih oh plastidip abis dari sono dia garap lagi kesini ketemu saya kebeneran dulu saya bengkel tuh bukan buat umum lebih ke pribadi gitu dia percaya ini tipin mobilnya akhirnya dirubah sempet warna gold juga nanti mungkin diput lagi itu gold ada terus terakhir dia rubah jadi warna putih seperti sekarang kilometer berapa sih ben ini mobil? kilometer kayaknya 30 30 189 soalnya saya apal banget sama mobil ini karena dari semenjak pertama pegang ya ini gitu ben suratnya pertama ya suratnya pertama ya dia beli dari baru dia beli dari baru terus ini barang-barangnya kan mau di standar-in ben di kemana ini nya ben ya sebenernya kalo bumper begini dia tetep pasang sih cuman maksudnya kalo kayak BBK gitu kan mungkin mikir kedepannya untuk ngerem apa nyari spare partnya kan susah gitu ya dia mau lepas BBK nya dia mungkin kedepannya panoramik pun mungkin mau dilepas jadi di standarin lagi tutup lagi iya cuman gak tau itu masih pertimbangannya masih standar-tanya harus dilepas ini lagi memburu dia dari kemarin jadi ya mudah-mudahan buat kalian yang mau melanjutkan nasib bukan nasib mobilnya ya tapi mau garam VIP dateng ke kami juga kami bantu untuk melanjutkan apa ya mobil elegannya gitu jadi jangan civic-sivic semua ya apa kembangkan elegan dan VIP waduh waduh stance go ya mungkin sekian dulu informasi yang bisa kita kasih sekarang intinya video ini kita mereview apa aja speknya dan perpisahan buat kita untuk mobil ini sebelum di standarin ya bye bye legend mungkin sekian dulu topik dari kita jangan lupa subscribe like dan komen kembang ke teman-teman kalian semua nah karena itu memberikan support juga buat kita biar kita lebih semangat bikin video lagi update setiap hari juga siap setiap hari dan udah sampe tambah panjang so akhir kata thank you for watching and see you in the next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih